Ketika masuk etika profesi, itu melanggar enggak? Sebelum kita mau menggugat konsep konten kita, bikin konsep dulu deh, jangan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama saya Dr. Iva di channel kesayangan kita, yaitu di channel RSN Tuban, segmen Nukleus Podcast, yaitu podcast Santai dan Maknyus. Nah, teman-teman, ini pada pagi hari ini, saya ada kedatangan tamu spesial. Mungkin kalau yang daerah Tuban dan sekitarnya, atau mungkin senasional deh kayaknya, mungkin udah pada kenal ya sama yang tamu kita pada pagi hari ini. Karena beliau itu emang nge-hits gitu ceritanya. Nah, oke. Pada pagi hari ini, saya akan ditemani sama Dr. Alfian Yuniarta. Yeay! Halo, 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 halo. Nah, jadi beliau ini adalah dokter umum. Beliau juga menjabat sebagai ketua pusat data media dan informasi dari Idica Bengtuban. Nah, dokter Alfian ini dulu lulusan dari FK Universitas Mamadiah Malang, kemudian melanjutkan S2 ya dok? Ya. Magister Hukum di Universitas Hangtua Surabaya. Nah, halo dok. Halo, dokter Ifta. Oke. Sehat. Oh, iya. Kembalik ya. Malah saya nih yang ditanyain ternyata. Oke, sehat ya dok? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, iya. Gimana dokter? Dengar-dengar kalau dokter abis ulang tahun. Selamat ulang tahun ya dok? Oh, iya. Saya tunggu hadiahnya. Oh, iya. Tenang dok. Nanti biar dikirimkan sama bos-bosnya yang disini. Oke. Nanti nunggu di sini ya. Nunggu di rekturnya aja ya. Oh, iya boleh. Kan kayaknya memang udah best friend. Jadi langsung minta aja ke beliau. Sampai-sampai. Oke. Dok. Ini emang kita serius tapi santai. Oh, iya. Sampai-sampai aja. Iya, jadi kalau mau dokter Alfian mau ketawa juga gak apa-apa dok. Mau menangis juga boleh. Tapi kita kayaknya gak nangis-nangisan kok pada hari ini. Oh, iya dok. Ini pada pagi hari ini saya ini pengen nanya-nanya di dokter kait kasus yang kemarin sempat viral nih. Ini jadi ada kasus tentang nakes gitu kan ya. Terus suatu, bukan suatu, seseorang oknum itu dia upload di medsos. Terus kemudian rame gitu. Jadi isi kontennya itu ada seorang oknum nakes yang dia itu kerja di ruang bayi. Kemudian kayak cium-cium bayinya gitu. Yang kedua ada juga oknum yang mau pasang katheter. Terus kayak ada imbuhan-imbuhan narasi gitu lah yang di upload itu kalau ya menurut orang-orang kurang oke gitu. Nah, dokter Alfian sempat ngikutin kasus tersebut gak dok? Sempat ngikutin dokter itu cuma gak terlalu ini ya, gak terlalu dalam. Cuma ya lihat ininya terus sempat kita jadi diskusi juga tuh di beberapa teman. Oh iya, oke. Nah kalau menurut dokter Alfian kan udah tau ya itu ada, udah liat kayaknya ya videonya juga. Itu menurut dokter Alfian gimana sih dok sebenarnya kalau kayak gitu? Oke, ketika sekarang itu sudah jamannya era digital. Iya kan? Sekarang orang-orang udah ada seberapa orang, berapa sih yang sekarang masih nonton TV? Kayaknya sedikit banget. Informasi semua ada di genggaman kita, di HP kita. Nah, salah satunya yang bisa cara kita untuk ngexplore adalah media sosial. Semua orang punya, hampir semua orang punya media sosial pasti. Entah itu berupa, tadi saya bilang Instagram, Facebook, Youtube atau apalah itu semua itu ya. Itu, kita sekarang ngomong masalah ruang besarnya. Di luar nakes atau nonakes. Ketika kita sudah mulai main media sosial berarti sudah siap untuk kasarannya tubuhnya dia, kehidupannya dia siap untuk diexplore. Oke. Pasti itu. Kayak diketahui publik. Diketahui publik. Komentar. Itu pasti. Siap untuk disukai dan siap untuk tidak disukai. Siap di like, siap di unlike. Pasti. Itu kita ngomong rumah besarnya. Terus? Ketika sudah eksensinya bahwa dia di sini pengen, satu mungkin pengen edukasi. Pengen edukasi. Ketika udah nanya edukasi dan sebagainya, pasti orang-orang akan lurus-lurus aja. Ngelihatnya lurus-lurus aja, enggak ada yang namanya dikomentarnya dan sebagainya. Masalahnya di media sosial yang jadi viral itu adalah caption. Iya benar. Iya kan, di caption. Sebenarnya dia ngomong, kalau secara legalitas hukumnya makanya saya bilang, kenapa harus dipermasalahkan? Kan seperti itu. Jadi unsurnya adalah satu, ketika kita sudah mulai masuk ke ranahnya media sosial, yang pertama adalah kita ini berseberangan atau melanggar undang-undang ITE atau tidak? Oke. Itu yang pertama. Jadi kenapa aturan di TikTok, di Instagram, itu semua ini berhubung dengan ITE enggak? Ada apa namanya, kalau musiknya itu dia punya ranah cipta, tidak? Itu langsung di-tagdown kan, dia langsung di-tagdown. Kalau melanggar copyright gitu ya? Copyright. Ataupun di TikTok juga sama, apakah ini mengandung unsur Sarah apa tidak? Pornografi apa tidak? Just it. Dia tidak ngurus eksternya seperti apa. Oke. Ketika ranahnya itu sudah tidak di undang ITE, aman. Itu kenapa, loh, itu kan kemarin kok sampai di viral kayak gitu, kok TikTok masih ngebuka aja, enggak nge-tagdown. Ya karena satu, TikTok hanya urusannya ini enggak masuk ke ranah hukum. Oke. Tadi, undang-undang ITE tadi. Nah, ketika di undang ITE bagus, enggak ada masalah, lolos aja. Oke. Itu step pertama di undang ITE. Dan undang-undang ITE, kenapa kok, sekarang saya tanya, kenapa nakesnya itu akhirnya enggak di hukum ya? Sorry, di pidana. Karena memang tadi ya? Rumah sakitnya juga enggak ini. Enggak apa namanya, enggak, enggak, enggak nuntut dia atau sekolahnya dia, kan masih sekolah kan dia? Sekolahnya dia enggak nuntut untuk, oke, dipidanakan. Atau, orang yang dipasang kateder tadi, memidanakan. Kenapa? Karena enggak ada masur untuk undang-undang ITE-nya. Enggak bisa dilaporkan. Undang-undang ITE itu gampang kok, podcast ini. Ketika saya menyebutkan bahwa, Dr. Ifta, anaknya gini, A gitu. Saya nyebut nama. Itu Dr. Ifta bisa ngelaporkan saya. Tapi ketika salah satu dokter di daerah ini, siapa yang mau laporkan sama saya? Kan enggak ada sebut nama ya. Enggak ada, kenapa enggak kelari undang-undang ITE. Step pertama lolos. Yang kedua adalah, kita lihat dengan etika profesi. Nah, ketika masuk etika profesi, itu melanggar enggak, menurut berita? Kalau etika profesi sih, sebenarnya iya. Kalau saya ya dong. Di mananya? Iya kan, kalau secara itu kurang profesional sih. Oke. Di etika, itu adalah kita tidak boleh mengumbar. Iya kan sih? Tidak boleh mengumbar yang namanya, medical recordnya orang, pasien. Ke orang, ke publik. Ya, yang bukan nakes yang merawat. Ya, kan gitu. Terus? Tapi ketika, kalau dilihat dari, dilihat dari ini ya, dilihat dari apa namanya, kontennya. Dia ngumbar enggak? Sebenarnya juga enggak ada nama pasiennya. Enggak ada namanya, balik lagi di situ. Betul. Kenapa itu masih lolos? Kenapa? Kenapa rumah saya tidak meloporkan juga? Sama, balik lagi. Karena dia tidak ada nomor. Kecuali, Bapak X. Saya memasang kater Bapak X atau orang X ini, ini bla 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 dan sebagainya. Itu. Jadi, dia masih aman. Aman? Aman. Masalah. Makanya kenapa sekarang banyak dokter-dokter atau nakes-nakes edukasinya kayak gitu. Karena anaknya udah maksudnya kayak gitu. Udah ya. Itu dari yang kasus ini ya. Masuk lagi step yang ketiga. Ini yang paling riskan dan ini yang paling berat hukumannya dibandingkan menurut saya dibandingkan hukum pidana. Itu apa? Ranahnya sosial. Oke. Yes. Kalau aja netizennya diem, bakal lolos gak tuh? Ya, yaudah sih. Lewat-lewat aja kan. Jadi, yang ketiga ini hukumannya paling gede. Sangsi sosial. Sangsi sosialnya. Bayangin ya, orang yang gak kenal aja bisa ngejudge. Seorang penjahat masuk penjara, dia pulang, paling yang ngejudge-ngejudge sosialnya, hanya tetangga-telangganya. Ini bayangin, netizen. Dari Sabang, saya Merauke, dari ujung bumi sini, bumi sini, tahu semuanya kan. Dia sempat menghujat. Rasa tertekan orangnya ini yang, itu viral karena itu iradi. Karena ada penekanan dari banyak netizen. Makanya kenapa saya bilang, Loh kayak gini, kenapa gak ngikutin? Saya gak ngikutin terlalu dalam. Karena buat saya, loh apa yang diberikan masalah kan. Nah, itu. Namun, baik lagi. Etika sosialnya, nah ini. Ini mau nakes, mau nonakes, atau mau siapa aja. Kita harus mempertimbangkan satu, dua, tiga tadi. Ketika dorongan sosialnya ini, ganggu gak sih ketika, karena urusan katheter, urusannya, maaf ya, daerah yang sensitif nih. Kayak gitu kan. Terus yang kemarin, bayi dicumin-cumin. Gak masalah. Bayi dicumin-cumin tuh gak masalahin. Di masalahin apa di netizen itu? Dicubitin. Sebenernya kalau yang saya baca sih, dicium-cumin karena kan kayak kotor gitu sih dok. Terus ada juga sampe nangis. Dicubit sampe nangis. Itu juga kan, oh gak etis tuh kalau disampai nangisin. Karena ada kepsi yang juga, bayi, kalau kena saya, kalau kena saya gak bakal selamat. Oh, ya ini sih. Kepsinya kalau gak gitu, kalau gak salah gitu. Iya, apa? Mereka pikir aman kalau sama saya. Aman, itu lah, itu lah, itu lah. Konteksnya, pikiran dia, kenapa? Satu, caption itu multitafsir. Itu masalahnya. Jadi, kita bener-bener kalau pengen main sama di media sosial, mau itu nakes atau non nakes, nah, itu ya posisinya kita harus lihat caption juga. Kita harus lihat caption juga, kita harus lihat gimana cara. Narasi yang mau dikongin, gak apa ya. Karena kalau media sosial digodok, model kayak gimana mah gampang. Empuk banget media sosial. Karena apa? Media sosial hanya satu jalan aja. Oh, ya bener. Itu, jadi, ya pinter-pinter kita aja lah. Mencari, makanya kemarin saya juga, lucu juga ketika, dari yang pemegang, apa yang pemegang lagi, yang punya akun itu, klarifikasi bahwa, lu, saya apa yang saya salah? Gini, ya dia bener. Beli lagi, dia bener. Kenapa? Ya apa yang masalahnya? Ya, mas satu lagi, yang ketiga nih lu salah. Di etika, sosialnya yang salah. Jadi, hati-hati. Hati-hati kalau kita men di sosial media, itu karena itu ya, ketika Anda sudah siap untuk tampil di media, di panggung sosial, ya Anda siap untuk di-publish, ya penelian orang mau A, B, C, D, karena satu lagi. Prinsipnya adalah, kita gak bisa bikin semua orang itu senang sama kita. Oke. Gitu. Kita serius banget ya, Serius banget ya? Iya, gak apa-apa sih, kan memang sekarang serius, nanti ada santainya. Pokoknya sudah banget, mau hening semua di sini, di studio sih emang hening semua. Iya kan lagi, ngiman. Oh gitu. Kan ngiman nih, kan soalnya kan kita semua kan juga, sama-sama punya medsos juga kan. Jadi kan ini juga pembelajaran buat kita, kayak, mana sih yang harusnya kita itu upload, kayak, karena sekarang sih kalau saya lihat nih, banyak orang yang kayak, yaudahlah upload apa aja, yang penting aku FBP gitu, yang penting orang-orang tuh tau aku, kayak gitu loh. Jadi kayak, akhirnya jadi kayak, nabrak-nabrak bondaris yang ada gitu loh dok, yaudah gak mikir gitu, yang penting aku gimana gitu. Jadi, makanya kita di sini nyima. Oh gitu ya. Saya misalnya di ujung di Majadar, apa ya dok gitu dok. Oh iya, oke dok. Nah, berarti kalau menurut dokter Alfian, sebenarnya ini, kalau dari segi etik profesi, itu dia gak ngelanggar ya dok? Kalau menurut saya gak ngelanggar, karena satu, dia gak ini ya, gak ada sebut nama, gak ada sebut nama, nama rekamedisnya berapa, ini siapanya cowok-cowok, lain-lain sebagainya, itu aja. Oke, cuman kalau yang kayak bayi itu kan, dia ada muka. Muka bayi, nah itu masalahnya di situ. Kalau ada muka bayi itu kan, itu melanggar satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, kena semua. Iya, karena maksudnya adalah satu, kalau ibunya gak terima loh, kenapa anak saya diekspos? Saya gak suka anak saya diekspos. Nah, kena satu. Dari segi etika profesi, dia udah kelihatan tuh, wajah bayinya. Jadi kan saya menunjukkan bahwa, bayi ini, walaupun bayi itu sehat-sehat aja. Jadi, di etika profesi, di kedokteran, mau di medis, medis apapun ya, itu, gak boleh kita memperlihatkan. Mending di blur. Kalau, satu, minta izin dulu, sama yang, yang bersangkutan. yang kedua, di blur, mending. Daripada risiko. Kecuali kalau memang, udah ada kayak konsen, ada kayak izin dari yang bersangkutan, oke, gak apa-apa, saya di upload, gitu ya, boleh. Boleh, boleh. Oke, nah, terus mungkin, kalau, selain hal ini ya dok, kadang kan, ya banyak sih, yang kayak, mengedukasi, kayak soal, kayak kasus, gitu kan. Ya, gak sebut nama juga, kayak, ada pasien, di rumah sakit X, bla 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 bla, gitu. Cuman di share di publik, tapi, fungsinya adalah, untuk kita diskusi, gitu. Nah, kalau kayak gitu, masih, aman apa gak dok? Aman, diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Karena, yang penting adalah satu, mau narah, gini, kita mau membahas, masalah satu penyakit. Apa sih yang baru sekarang ini, apa sih, hepatitis ya? Bagi hepatitis. Kita mau membahas, kita mau membahas kasus dulu deh. Kemarin di daerah sini, ada gini, 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 gini. Baru terus kita, masuk ke ranah, masuk ke ranah, ranah, evident based untuk penyakitnya ini. Gak masalah. Masalah satu, gak ada nomor, TK medis, gak, ini, gak di, gak di, ini siapa, dan sebagainya. Itu. Jadi gini loh, pelaporan kalau mau salampi dana di media sosial, selama gak ada yang melaporkan, itu ya gak, polisi gak ada ini. Gak ada tindakan juga ya? Gak ada tindakan juga. Karena memang, ya mereka mau bergerak dari mana, orang laporan gak ada yang masuk. Iya, karena ada di undang-undang ITE sudah jelas, bahwa ketika, ada untuk menyangkut satu konten dan sebagainya, itu harus ada pelaporan. Oh. Harus ada pelaporan. Harus ada yang laporan. Cuman kalau yang tadi masalah yang viral ini, karena, dari ITE-nya sih bebas, jadi ya, aman, Gak bisa kalau di, apa, dilaporin kayak pidana atau perdata gitu, gak bisa. Saya tahu saya gak bisa. Cuman dapetnya jadi kayak cancel culture gitu, aku gak mau lah berobat ke ini, aku gak mau jadinya kayak gitu kan. Hukuman paling gede, sebenarnya, adalah di rana sosial. Oh iya. Mana sosial? Makanya mungkin kayak, akhirnya, iya kayak rumah sakitnya, ini juga kasih klarifikasi ya. Karena, meskipun oknum, kayaknya kan, orang-orang sekarang kan, meskipun kayak yang salah cuman satu, akhirnya kan kayak ngerembet semuanya gitu. Jadi, seakan-akan tuh, kayak tempat dia bekerja jadi kayak, sama-sama bersalah, padahal kan, ya cuman satu orang itu aja. Karena semua, karena, satu, pasien itu, masalah itu gak peduli ya, siapa yang di rumah sakit itu. Dianggap mereka adalah yang bekerja di situ, walaupun itu, kasusnya pendidikan kan, statusnya dia. Kalau orang anggirannya kan, ya orang itu bekerja di situ. Jadi kalau udah, dia bekerja, pendidikannya kayak gitu, berarti, oh dia pegawai di situ. Berarti semua planennya pasti jelek, kalau di rumah sakit itu. Makanya kenapa rumah sakit harus turun tangan. Itu. Karena masyarakat pasti gak peduli kok, ya dulu aja Dr. Ifta, waktu intensif, dipanggil dokter juga kan. Iya. Nah iya kan, dia nangkep dokter makanya. Ya, pasal intensif kan sudah dokter. Bukan, tapi kayak gini, seharusnya kan masih lepas. Lepas dari rumah sakit kan, seharusnya bukan bagian rumah sakit. Betul, betul. Tapi ketika Dr. Ifta, di, IGD waktu itu, kan jadikan datematis, oh iya ini dokter IGD, dia gak peduli mau intensif atau mau apa. Sama-sama kayak gitu. Jadi pendidikan, Orang taunya ya, kerja di situ. Atau apa lagi, masih dari perawat, dari DM-DM, ya pasti dianggap, oke berarti kamu kerja di sini. Gitu. Agak mikir ya. Iya. Oh dok, terus ini, kalau misalnya, terkait kayak, kalau sancing sosial, yaudahlah itu kan, biar netizen gitu ya, maksudnya, ya mau, dia mau cancel, nakesnya atau gimana, sampai saya tuh, kan ada tau gitu, kayak, pernah juga kan sebelumnya, ada kasus viral, kayak seorang oknum, itu bikin TikTok juga, tentang kayak, terkait opjin gitu. Jadi kayak, dia ekspresi mukanya itu, waktu pemeriksaan, bukaan ibu hamil, itu kayak, kurang tepat gitu lah. Nah terus sampai kayak ada, seorang, seleb tweet yang, saya tau tuh, dia kayak bikin list, dokter yang, dokter kandungan, yang tidak judgmental gitu. Jadi kayak, memang bener-bener kayak, di list dan itu, di share gitu. Jadi ya memang, sekarang sih kayaknya harus, bener-bener, hati-hati gitu ya, kalau bermed sosial. Balik lagi, sosial lagi yang menilai. Dan itu, tetap ini ya, untuk kasus yang opjin tadi itu, yang bergerak siapa? Akhirnya siapa? IDI kan. Organisasi, tapi dimana? Di kode etiknya lagi. Balik lagi. Etikanya tadi, yang memang, tidak diperbulkan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya, kayak, yang opjin itu kan juga, gak membahas itu dok. Maksudnya gak membahas, gak ada, tadi, gak ada kayak, muka pasiennya, gak ada nama itunya. Cuman akhirnya kok, jadinya kodeki juga ya? Maksudnya ada dari awal, jadi, kalau yang kasus yang opjin itu, ketika satu, dua, tiga, yang tiga ini udah ngejudgment, ini turun. Oh gitu. Ini turun ke sini. Ketika dia turun ke sini, oh ini etiknya gak bagus nih, etiknya gak bagus, ini perlu ngasih, ngasih punishment. Kalau gak salah, ada punishment kalau gak salah waktu itu. Kalau gak salah, kalau saya gak salah. saya yang gak ngikutin ini sih, punishment-nya kayak gimana. Saya juga lupa punishment-nya apa dulu itu. Kalau ini dok, kalau misal, sanksi sosial ya sudah ya, biarkan netizen. Kalau memang, dia melanggar suatu, yang etik profesi itu, gimana sih dok sebenarnya, pengusutannya kayak, dari mana ke mana gitu, kalau, yang dia yang melanggar etik profesinya loh, kayak alurnya itu kayak gimana. Mungkin dari dokter, atau kalau dokter ada tahu, soal nakes yang lain juga boleh. Semua organisasi profesi, mau itu dari nakes, non-nakes, berarti dari pengajaran, itu pasti ada satu, satu bidang namanya, bidang etik. Semua balik ke situ lagi. Ketika sesuai, sesuai gak nih etikanya nih, etika profesinya bener apa gak, SOP pengerjaan udah bener apa gak, semuanya. Gak hanya di kedokterannya, di non-medis juga sama semuanya. Etiknya seperti apa? Bener gak seperti ADRT-nya, dari profesi ini? ADRT organisasi ini bener apa gak? Ketika dia udah gak bener, ya sudah. Ketika etik nanti ini, nah itu kan setiap, setiap organisasi pasti ada ADRT. ADRT-nya ini berapa, saksinya apa? Ini saksinya apa? Ya sesuakan itu aja. Tinggal disesukan itu aja. Jadi, kecuali swastaan ya, yang bukan ikut satu organisasi ya, itu nanti urusannya beda lagi. Sosialnya yang gede. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Dok, kalau gitu, ini kalau boleh tahu kan, Dr. Alfian kan juga, saya sering tahu, sering live, kayak ya gak sih, edukasi-edukasi, sering kayak, kolaborasi sama yang lainnya juga. Gitu. Nah, kalau dari Dr. Alfian, saran nih, untuk, teman-teman, yang ini nanti nonton Youtube, baik nakas maupun non-nakas, maksudnya, yang perlu diperhatikan itu, apa aja dok, kalau dari Dr. Alfian? Satu, sebelum kita mau menggugak, konsep, konten kita, bikin konsep dulu deh, jangan asal. Kebanyakan, kalau kita ini kan, apa yang terjadi, di jalan, langsung di shoot, langsung di posting. Jalan di posting. Kayak gini, kecelakaan di jalan, itu kebanyak, banyak yang nolong, apa banyak yang nge-foto? Kayak nge-video. Iya kan? Ya ada beberapa sih yang nolong, kayak yang lainnya kayak, makanya, berapa yang nolong, berapa yang nge-foto? Masih banyak nge-video. Iya bener. Dan paling yang saya gak suka adalah, tolong doa nelur. Wih itu paling saya gak suka. Kenapa? Dia nge-posting, eh sorry, dia ngerekam, tolong doa nelur gitu. Tolong doainnya ya sob, guys tolong doain. Doain doang, lu kenapa gak ngambil? Nih pasien kenapa gak diambil? Tolong dulu gitu kan. Itu jadi, keadaan mesti kita kayak gitu. Nah, itu kalau yang non-konsep, maksudnya yang di jalan gitu ya, jangan sampai hal itu terjadi. Orang gak peduli kok, kalian mau seperti apa, ininya yang penting, ini tolong dulu. Empati kita. Tapi kalau memang bener-bener, oke, gue stuck nih, gue di studio nih, atau gue di rumah. enaknya bikin konten apa ya, seperti apa ya, dan sebagainya. Konsep dulu deh, tulis dulu. Oke, dok, saya gak bisa ngomong. Oke. Ya, saya gak bisa ngobrol, saya gak bisa kalau ngomong di kamera, saya mesti, kayak aku semuanya, saya gak bisa ingin dan sebagainya. Oke, gak usah, main di caption. Main di tulisan aja. Tulisan-tulisan caption itu, kamu atur juga. Oke. Dan yang tadi, tiga tadi harus bisa bener-bener aman di sana. Satu, ini udah ngerti, maka enggak, masuk enggak. Yang kedua, profesi ini kena enggak. Yang ketiga, masuk anak sosial, ini kayak gimana. Sekali lagi, menurut kita bagus, menurut orang belum itu bagus. Oh iya, karena tadi ya, kita gak bisa nyenengin semua orang. Kita gak bisa nyenengin semua orang. Kayak gini, saya pernah, saya pernah, bikin konten, bikin konten. Itu adalah, ini ada penelitiannya, ini ada hasil penelitian pun juga ada, di US pun juga ada. Boleh tersebut gak sih disini? Boleh gak sih? Nanti di ini ya, editor menyukainnya di titit gitu aja. Oh iya, oke. Judulnya disitu, pengaruh otak, ketika, pengaruh otak terhadap, seringnya nonton bokep. Oke. Iya. Itu tak, itu tak apa. Saya up. Menurut saya, oh ini udah aman, ini udah penelitiannya, ini udah bener, sosialnya. Ketika masuk satu, oke gak ada masalah. Dua, oke. Ketiga. Ternyata. Wih gila-gilaan. Banyak banget yang komen-komentar netizen itu gila, sampai hampir ada 2000 komentar itu, saling perang bahwa, eh, ya emang, emang lo gak pernah nonton bokep? Lo kayak gini dan sebagainya. Serangannya gede banget. Loh, ini adalah penelitiannya. Kenapa gak, kenapa kok kalian kayak gini? Padahal kita kepengen ngedukasi, ya kan? Ada yang, oh iya kan dok, seperti itu kan dok, oh iya dok, ini ada dan sebagainya. Tapi kalau orang tabu, melihat itu, orangnya bener-bener, oh ini informasi tabu. Ini masalahnya di Indonesia. Indonesia masih belum siap, Indonesia ada timur. Dia belum siap dengan adanya, oke. Kalau kita masalah medis, medis itu dari atas sampai bawah. Alis aja, ini juga bisa ada medisnya. Kelopak mata ada edukasi medisnya. Tapi kadang-kadang kita, yang di, kenapa? Karena terima kasih misalnya satu, paling diabetes, hipertensi, bahas-masalah gitu-gitu oke di orang lihat. Tapi ketika satu, tadi saya bilang, oh tak ada nonton bokep gini? Ada kok yang nyanyi-nyanyi. Tapi perang di situ. Kenapa? Persepsi orang pasti beda-beda. Masalah bokep. Lu ngapain dokter ngomongin bokep kan gitu? Ya kan ada masalah seperti ini juga. Ya kan? Gak, sekarang gampang lah. Kalau mau ngakses ya kan? Ya itu edukasi itu. Ini gampang diakses. Ini ada masuk di medisnya. Ya jangan sampai anak kalian atau kalian bisa jadi kayak gini. Ya kan? Itu dia. Tapi banyak aja perangnya. Di perang banyak-banyak. Akhirnya bertahan sampai dua bulan. Hari di takedown gak? Di takedown sama tiktok. Gara-gara perang di situ. Aku juga kaget. Loh. Reportnya semalam. Saya juga. Reportnya semalam. Saya juga kaget. Loh alah. Lah kok. Ini. Di takedown. Oh alah. Karena dipikirin ya. Reportnya. Karena sudah bikin gaduh. Bikin gaduh. Bikin gaduh. Jadi. Karena saya juga udah gak komen. Di situ. Itu akhirnya. Lihat kayak gitu itu juga. Jadi. Itu kalian harus bener-bener. Bener-bener. Bisa untuk. Mencari konten. Isi konten yang benar. Dan tadi. Tiga tadi. Jangan sampai. Di ini kan. Step-stepnya satu. Satu udah mengetik dulu. Yang kedua baru profesi. Yang ketiga adalah. Sosial. Sosial. Gitu. Jadi kalau misal. Mau. Kalau memang gak mau nyari. Yang kayak. Sensasi. Apa mending. Pilih konten yang aman-aman aja. Jangan cari sensasi untuk dirinya sendiri. Itu yang penting. Jangan cari sensasi untuk dirinya sendiri. Karena itu bisa aja. Jadi bumerang buat kalian. Semua konten kreator ya. Jangan sampai kalian cari sensasi untuk dirimu sendiri. Pasti. Suatu saat akan jadi bumerang. Entah apapun itu. Karena ya kita udah diet sih. Banyak kayak gitu. Jangan sampai selamat ya. Yaudah deh. Gue pakai baju yang agak kebuka. Joget-joget. Di situ. Pake captionnya. Hipertensi adalah. Di sini kayak gitu. Udah udah kena-kena. Ini sebenernya kayak gak sinkron ya guys. Ya banyak gak sinkron. Banyak gak sinkron. Baju terbuka. Terus kontennya hipertensi kayak. Sebenernya orang-orang. Karena demi FVP. Oh iya demi FVP tadi ya. Demi FVP. Karena itu. Kebelet viral. Siapa yang agak. Iya. Sekarang gak hanya kebelet. Kebelet BAB aja. Kebelet viral juga pengen banget. Oh iya. Iya gak sih. Kayak biar dikenal orang gitu. Dikenal orang. Mau nya apa sih? Endorse. Kayaknya sih mungkin gitu kayaknya. Kalau di endorse nanti gini. Di endorse ini hidup lu. Eh. Hidup di endorse tuh gak enak. Oke. Oh ini ada sisi lain ternyata. Selain kita ngomong etik gimana? Iya. Pernah-perernah di endorse kan dong? Iya. Dapat endorse? Oke. Barang saya. Gimana dapat endorse? Barang saya kebanyakan endorse. Oh gitu ya. Enggak jadi gini. Hidup endorse tuh gak enak. Hidup endorse kan? Saya kan gak pernah nih di endorse mungkin. Habis ini udah ternyata saya endorse ya. Oh gitu. Boleh dong gak apa-apa. Minuman kosongan. Menerima saya. Kalau buat sekolah bisa gini. Orang kalau pasti melihat. Oh enak tuh. Hidupnya ngapa-ngapain di endorse. Mau pengen ini. Tinggal minta. Tinggal minta. Enggak. Gimana caranya kita. Satu. Saya pernah di endorse sepatu. Terus? Saya harus pakai sepatu itu aja. Merit itu aja. Itu juga akhirnya ngomot juga kan. Selama satu bulan harus seperti ini. Perjalan jamnya dan sebagainya. Waktu itu saya juga sama sama salah satu dokter di Jakarta juga. Untuk masalah obat. Bukan-bukan ini ya. Multivitamin untuk penurunan kolesterol. Ya akhirnya saya mau gak mau. Saya kan harus ini. Ketika di medisional saya harus nyantumin itu. Lama-lama gak enak juga gitu. Ini kalau saya. Ini kalau saya. Ini kalau saya. Ketika udah main. Satu endorsean. Oke. Wah enak ya satu endorsean. Dua. Tiga. Ketika kita udah viral. Banyak endorsean masuk. Bingung. Dok ini kok belum di upload ya. Mampus sih. Belum bikin video lagi. Satu lagi. Jadi hidup tuh kayak diatur orang gitu. Ini kalau saya. Ini kalau saya. Tapi gak tau kalau temen-temen yang di rumah. Banyak endorse lebih enak tuh. Ngapain-ngapain. Kalau bahwa saya saya gak enak. Oh gitu. Ya ini referensi orang-orang sih ya. Sebenarnya gak apa-apa sih. Kalau pengen viral. Pengen dapat endorse. Sebenarnya salah-salah aja. Yang penting. Jangan tadi. Melampaui batas-batas yang ada. Sehingga akhirnya malah merugikan diri sendiri. Bukannya. Malah dapat endorse. Atau. Istilahnya viral karena hal baik. Malah dapatnya viral karena hal buruk. Karena sekarang gampang loh Trifta. Mau jadi viral tuh gampang. Bikin sensasi selesai. Bikin sensasi selesai. Udah pasti viral deh. Pasti viral. Mau bikin apa aja. Kayak mukul kucing. Jadi viral. Ya iya. Kekerasan. Ya kan. Dijalanin nih. Aku pengen viral ya. Oh ada kucing. Mukul. Des. Udah viral. Adalah pilih jalan. Pak-pak. Ya antem. Des. Dividioin. Jadi viral pasti. Oh iya iya. Jadi viral. Gampang mau jadi viral sekarang. Jadi lu gampang. Cuma tadi. Ketika kita harus jadi viral. Kita harus udah siap. Anda siap gak jadi viral. Orang terkenal juga. Artis-artis itu juga. Secara ini juga. Mereka pasti. Beban mental juga. Hati-hati itu. Jadi jangan asal. Pengen viral aja. Pengen viral aja. Itu gak. Gak ini juga. Jadi intinya. Kalau mau nge-post ya. Lebih mindful lah. Lebih kayak. Tahu yang mau di-post itu apa. Sudah paham konsekuensinya itu. Nanti gimana. Kalau seandainya. Nanti. Kita nge-post hal tersebut. Jadi kayak. Ya istilahnya. Meminimalisir risiko-risiko. Yang tidak diinginkan. Gitu lah. Gitu. Oke. Gak kira-gak 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 kira-kira. Ya aku takut lah. Enggak sih. Ini temen tuh udah begini. Ah iya bener juga ini ya. Gak usah nge-post lah. Gak usah nge-post lah. Enggak. Sebenernya kan kalau mau bermed sos ya. Kan hak masing-masing. Oh iya. Ya ini cuman mengingatkan aja buat temen-temen. Supaya maksudnya ya lebih hati-hati aja. Harus-harus remanding. Karena kan masanya sanksi sosial kan juga berat juga. Kalau sampai kayak di-cancel. Misalnya nih kayak dokter terus di-cancel. Kayak gak mau abur-abur disana kan juga akhirnya kan balik ke diri sendiri. Jadi gak oke. Atau misalnya perawat gak mau aku di-rawat sama perawat itu. Gitu kan jadinya kan malah merepotkan. Pun ini bukan cuman buat nakes. Tapi buat non-nakes juga. Karena ya beberapa ada konten yang sempet saya tahu juga kayak. Pelayanan suatu bank gitu. Terus kayak ada yang pegawainya gak oke. Maksudnya ya tadi narasinya kurang tepat gitu. Terus jadinya kayak ya orang-orang tadi ada yang sempet. Kok ini ya apa namanya. Kok pelayanannya ya gini bla 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 bla. Semua profesi. Nah iya kan semua profesi. Jadi ya lebih mindful dan hati-hati aja kalau mau ngepost gitu ya dok. Dan tambahin lagi ya. Apalagi kalau biasanya keadaan dipotong. Maksudnya? Satu video dipotong setengah ini aja. Diambil. Jadi viral gak? Oh iya oke. Nah itu juga hati-hati juga. Makanya. Nanti digoreng. Nah makanya kalau mau ngeupload sesuatu. Hitung di awal sama akhir. Sampai akhir. Jangan ambil. Harus benar-benar dipikirkan. Oh gitu. Iya oke. Jadi soalnya ya kadang sekarang juga banyak yang usil. Jadi kayak suatu media harusnya misal 10 detik diambil cuma 5 detik yang bagian viral aja. Nah itu diambil bisa. Oke. Nah dok ini makasih ya sharing-sharingnya terkait kita bahas mulai dari etik profesi nakes. Terus ya ini termasuk etik sosial juga. Bukan nakes dan non nakes. Nah sekarang saya mau agak sedikit tanya-tanya lah tentang kehidupannya Dr. Alfian. Dan ini kesibukannya apa dok? Sekarang dok? Sekarang sibuknya lagi sibuk. Ya masih tetap satu bikin konten indokator. Terus ngurus-ngurusin anak-anak olahraga. Oke mantap. Ya segitu-gitulah. Mencari kesibukan sebenarnya saya banyak-banyak nganggurnya soalnya. Oh gitu ya. Mantap. Cari kesibukan. Ya ini biar ini sih. Mungkin kalau cari kesibukan terus kan jadinya kayak otaknya terlatih buat mikir terus gitu ya dok? Iya dan capek. Dan capek. Mulai nyari capek ini ya. Dan capek iya. Padahal biasanya orang-orang itu kan kayak ya mau yang santai. Yang penting work life balance gitu. Ini beda memang. Ya inilah yang. Ya buat kita. Kadang. Yang penting meskipun capek tapi ada manfaatnya. Yes gitu ya. Itu yang saya kejar. Nah jadi bukan hanya capek ya sebenarnya dok. Tapi kayak manfaatnya buat orang lain apa gitu. Dan pikirnya sendiri. Nah oke dokter Alfian. Oh aku mau nanya lagi dok. Oh belum ya. Udah selesai. Iya iya. Ini kan karena podcastnya RSNU. Dan iya dokter Alfian juga berteman baik dengan kita. Oh iya. Kita berteman baik. Iya berteman baik. Kita pesan dan kesan dan mungkin saran buat RSNU apa nih dok gitu. Satu RSNU tetap lah jadi pelopor untuk yang memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat. Dan yang penting adalah pelayanan juga tetap menjaga etika-etika profesi sekali lagi. Karena kita sama-sama di bidang kesehatan juga. Etika profesi harus ujung tinggi. Itu yang penting gitu. Dan yang tiga adalah jangan terlalu ikut arus. Ketika ikut arus seperti ini. Ketika pasien nih pengennya adalah A. Akhirnya etika profesi kita dibenturkan oleh etika dan oleh seperti itu. Saya harapkan juga tetap memegang tetap etika profesi. Itu yang penting. Karena ya kita kerjaan kita nih ya di bidang medis ya berdasar itu. Undang-undangnya itu di etika profesi itu. Seperti itu. Oke. Pesan saya buat RSNU itu dan sering-sering undang saya ke sini. Oh iya tadi kan ini mau nagih yang kado-nya. Oh iya saya masih menanggung. Sampai kado-nya belum dikasih saya akan ke sini terus. Oke ditunggu gak apa dong. Jadi nanti kalau misal di saat tahun depan nanti kayaknya bakal saya moro-moro apa sih ya. Nanti ada dokter Alfian mau nagih kado. Terus saya dikirim podcast lagi di sini lagi. Oh iya. Boleh nanti kita bahas hal lain ya dok. Oke. Terima kasih dokter Alfian atas waktunya pada pagi menuju siang ini. Soalnya sekarang udah jam 12 kurang ternyata. Jadi udah siang. Dok ayo sebagai closing dok bareng-bareng. Nanti kalau saya ngomong Nucleus Podcast nanti kita ngobrol santai dan main. Oh gitu. Iya. Oke. Mau latihan dulu atau? Oh langsung aja. Oke. Iya udah gak pake latihan ya. Gimana sih gimana sih? Oh iya. Latihan ya. Tadi katanya gak pake latihan. Oh iya langsung langsung. Oke ya. Langsung aja dok. Nucleus Podcast ngobrol santai dan main. Oke sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.